Halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi di dapurnya emet kita kali ini akan masak cobek ikan nila ala Sunda ini ikannya satu besar dan ini bumbu-bumbunya ada bawang merah kencur terasi cabai gula merah dan terasi dan garam pertama sayat dulu ikannya kita sayat dulu ikannya lalu lumul garam karena ini ikannya cukup besar dalamnya kita juga kasih garam ya teman-teman supaya nanti berasa garamnya lalu panaskan minyak ini biasanya kalau cobek itu kan pakenya eh dibakar ikannya tapi tidak ada tidak punya arang kita pakai teplon dengan minyak yang sedikit aja minyaknya setelah tanah kita masukkan lalu kita balik ikannya lalu kita balik ikannya ya teman-teman pasis nanti saya baik-baik ikan jika ini punya tipat kita eh dagingnya itu lembut dan cepat matang jadi tidak perlu terlalu lama digorengnya dan untuk sobek ini jangan terlalu kering menggorengnya ya karena memang biasanya adalah dibakar dia tidak kering bagian ini belum matang selamat menikmati lalu kita goreng bawahnya dan kerasi ini digorengnya asal layu saja jangan terlalu lama ini terasinya seperti ini saja oke kita mulai semak ini ini di uleknya tidak perlu terlalu halus karena memang ini cuma di ulek kasar saja supaya kita masih bisa gigit-gigit bawangnya yang penting jahenya sudah halus dan tencurnya halus lalu kita tambahkan air hangat buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng nyonya emet punya bawang goreng yang sudah dikemas penampilannya seperti ini buat yang ingin memesan silahkan catat link sopi berikut ini ya bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi terima kasih sambalnya sudah jadi kita masukkan ikannya selamat menikmati siap disajikan oke terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini bagi yang belum like atau subscribe tolong miss subscribe ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh